Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah atas dasar apa tapi dia tiap malam menteror saya dan dia terus menteror saya sahabat Jadi malam ini saya akan terima tantangan dia dan dia sudah menghubungi saya Katanya dia tidak jauh dari tempat ini dia ada di rumah sana sahabat Dan saya juga tidak tahu jumlahnya ada berapa tapi mudah-mudahan saja saya mendatangi dia Niat saya untuk mengajak dia bertobat dan mudah-mudahan dia mau diajak tobat ya sahabat ya Mari sahabat sebelumnya kita bersolawat sejenak mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashirini zalimin bizalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zulim Mohon doanya untuk para sahabat semua mudah-mudahan malam ini Allah memberikan kelancaran pada dakwah saya Dan mudah-mudahan dukun santet yang menantang saya ini mudah-mudahan ilmunya bisa dicabut Dan mudah-mudahan mereka mau diajak bertobat sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ayo kameramen kita langsung datangin saja tempatnya Nah jadi untuk sahabat ini dukun santet ini Dia terus menteror saya bahkan dia Ini awalnya si dukun santet ini ketika saya mengobati pasien Mungkin disitu sahabat ya Dia tidak terima karena ketika saya mengobati pasien ternyata itu korban dia sahabat Korban dari dukun santet itu sahabat Jadi malam ini dia menantang saya Ya saya juga kurang paham sahabat ya Mereka menantang saya Mau ngapain gitu Tapi saya menemui dia Sesuai dengan tujuan saya Tujuan saya untuk mengajak mereka bertobat Agar mereka berhenti dari dunia santet Bismillah subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Nah ini sahabat Ini kayaknya gubuknya ini Mungkin dia di dalam kali ya Kamerah menospada ya Kita langsung masukkan Assalamu'alaikum Harapnya apa? Oh jadi anda yang menantang saya? Yuk, Pak Ancanistak siap di kalangan ini Ada yang tarung ini Oh jadi anda mau tarung dengan saya? Iya Atas dasar apa anda? Aku dendam dengan rukun Dendam Yaudah silakan Buktikan saja keilmuannya Kalau bisa santet saya Harap jalan bukti nih Ya sudah silakan Tapi ada perjanjian Kalau anda kalah anda bertobat Itu aja ya Ibaratnya sapi Jagan sih Lai si sombuk jagal Mongso burung Wah Alhamdulillah Oh jadi anda malah ada tenaga dalam seperti ini katanya anda bisa menyantet santet masalah gampang dia mau coba yaudah silahkan Hai Andra jalan-jalan ke ilmu santet anda Ayo dulu hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! 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 hehehe nengah ini 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 sudah ada kekuatan ini ini sudah enak cendek ini hehehe Alhamdulillah Ustazahabullah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha Ilahullah Alhamdulillah Bersambut Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 Allah! Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah.. Ini menonton.. Saya juga tidak bisa memaksakan! Mesti ilmu mereka sudah saya cabut. Ayo kamaramen kita tinggalkan saja! Biarin aja mereka terkapar Seperti itu Ilmunya mereka sudah saya cabut Jadi mereka itu tidak sesuai dengan Perjanjian ya sahabat ya Katanya mereka ketika kalah mereka Mau bertobat Tapi ternyata mereka tidak taubat ya Justru mereka malah Apa mempertahankan diri mereka Tetap dalam keadaan kafir Sudah saya biarkan saja sahabat ya Pada intinya Mereka ilmunya sudah saya cabut Dan juga Istilahnya mereka tidak Mungkin bisa menyantet lagi Karena keilmu mereka sudah saya cabut Dan mereka tadi setelah saya cabut ilmunya Mereka sepertinya sudah tidak berdaya lagi ya sahabat ya Tapi Alhamdulillah sahabat Dakwah saya malam ini diberikan kelancaran Dan juga Sesuai dengan tujuan saya Tujuan saya tadi untuk mengajak mereka dalam kebaikan Walaupun mereka tidak mau taubat Yaitu urusan mereka masing-masing Tapi yang penting niat baik saya untuk mendatangi mereka Untuk mendakwahkan mereka Agar mereka tidak lagi yang namanya bersekutu dengan iblis Tidak lagi mereka yang namanya menyantet orang Saya ingin mereka itu berhenti dari dunia santetnya Mungkin dengan cara ini saya mencabut ilmunya Sempat juga tadi ada yang namanya Keilmuan apa Adu ilmu ya Jadi Saya sempat juga tadi dikeroyok ya Mereka Saya pikir hanya satu orang Tapi ternyata ada tiga orang di dalam rumah tadi Dalam gubuk tadi ada tiga orang Ketika mereka menyatukan keilmuan Tapi alhamdulillah saya juga sempat Tadi Melawan mereka Tapi adanya ada fisik juga Di antara saya dan mereka Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya Dan Allah memberikan kelancaran pada dawah saya Jadi pesan saya untuk para sahabat ya Jangan pernah takut dengan yang namanya santet Dan jangan pernah sahabat-sahabat Ketika punya masalah Datang ke dukun santet Ataupun meminta bantuan dengan dukun santet Itu sangat bahaya sekali sahabat ya Karena dukun santet itu Yang terutama dia bersekutu dengan iblis Jadi sahabat-sahabat Kalau mendatangi dukun santet Sama saja sahabat juga Mau bersekutu dengan iblis Jadi jauhi sahabat itu Perbuatan dosa besar Mungkin Sampai disini saja sahabat Laf saya Mudah-mudahan Mohon doanya juga Mudah-mudahan Untuk kedepannya Dawah saya selalu diberikan kelancaran Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan saya kesehatan Pesan saya untuk para sahabat Selalu perbanyak salawat Perbanyak istighfar Dan perbaiki ibadah Mungkin sekian dari saya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh